Rambut yang setengah-setengah kayak gini emang butuh kerja keras dan ketelitian ya guys ya mau service kimia apapun itu baik pelurusan, pengeritingan, maupun pewarnaan rambut yang kayak gini selalu menjadi PR buat kita para stylist rambut apalagi permintaan customer adalah warna-warna terang kayak gini tampilan warnanya yang elegan memberikan kesan mewah hingga menjadikan para penggunanya tampak lebih berseri dan menambah efek cerah di wajah para penggunanya pengen tau warna apa yang aku pake dan bagaimana prosesnya? yuk kita tonton terus video ini dan jangan lupa klik subscribe-nya dulu dong guys nah seperti biasa rambut setengah-setengah kayak gini tugas pertama kita adalah meratakan warna dasarnya dulu ya kan tidak cukup hanya dengan satu kali pembelicingan melainkan bisa sampai tiga kali bahkan lebih masalahnya adalah pembelicingan berulang-ulang bisa membuat rambut menjadi rusak guys jadi kita harus pastikan dulu bahwa rambut tersebut masih kuat untuk di bleaching berkali-kali sebenarnya sekarang udah banyak sih ya produk-produk kayak serum apa gitu yang manfaatnya untuk menguatkan rambut pada saat di bleaching tapi bagaimana jika kita nggak punya serum yang dimaksud? tenang guys kita tetap bisa meminimalisir kerusakan akibat kerasnya bleaching dengan memainkan developer atau oksidannya jadi untuk tahap awal pembelicingan kita pake bubuk bleaching disini aku pake bubuk bleaching makarizo dengan tambahan developer 30V atau 9% dari makarizo juga untuk customer aku kali ini pertama aku bleaching di bagian rambut yang hitam saja customer aku ini jenis rambutnya tergolong resisten jadi aman-aman saja ya walaupun kita pake 30V atau 9% biasanya pembelicingan di rambut yang setengah-setengah kayak gini memang nggak akan bisa langsung rata guys nah ini dia yang aku bilang tadi kerja keras PR dan ketelitian jadi mau nggak mau kita harus meratakan warna dengan pembelicingan kembali yang bahkan bisa berkali-kali supaya warna dasar bisa rata guys nah supaya rambut tidak rusak karena bleaching disini kita nggak pake bantuan serum atau sejenisnya gitu ya guys jadi untuk pembelicingan selanjutnya kita turunkan kadar developernya sekarang kita pake yang 20V atau 6% aja guys bleaching dengan campuran developer 20V itu lebih lambat proses berubah warnanya guys jadi kita punya waktu lebih panjang sehingga akan lebih gampang untuk menatakan warna dan tentunya lebih aman untuk rambut guys nah selanjutnya untuk bagian akar rambut aku tetep pake bleaching dengan campuran developer 20V sebenarnya aku pake bleaching sisa sih guys dan nggak pake dicuci guys langsung aja ke bagian akar gitu tanpa dicuci dulu oke guys pewarnaan kali ini aku pake krim pewarna Macarizo Concept Ultimax ini yang dipilih customer Macarizo Concept Ultimax kode warna 7.11 kita tambahin developer 20V atau 6% nah setelah pembelicingan area akar rambut dirasa sudah cukup langsung aja kita cuci rambut dan keringkan kalau aku sih untuk area akar nggak perlu ditunggu sampai warnanya persis sama dengan bagian ujung guys ya paling kayak berubah ke coklat-coklatan gitu aja udah cukup paling sekitar 10-15 menit doang pendiaman gitu guys untuk aplikasi krim warnanya langsung aja gitu guys nggak usah pake banyak gaya ini itu langsung hajar aja aplikasi dari akar sampai ke ujung tenang guys warnanya nggak akan lebih terang di area akar kok guys soalnya pembelicingan di area akar jauh lebih gelap dari warna di ujung gitu kan guys sekitar 3 level di bawahnya gitu deh guys yakin rata lah ya lalu diamkan tuh kan setelah 30 menit warnanya rata kan guys setelah dicuci warnanya kelihatan rata banget apalagi setelah dikeringkan dan di blow warnanya cucu kan guys gimana pasti kalian juga suka kan warnanya apalagi customer aku guys wajahnya kayak yang happy banget gitu guys ngaca terus ya aku juga happy lah ya aku juga puas banget sama hasil pewarnaan aku kali ini kalian mesti coba ya guys sub indo by broth3rmax